Oh sekarang ini kalau sekarang jangan tandanya rohfa'adomah diganti Fatshul Gak bisa diterima Anda telah merubah qaida nahu, qaida hadith, qaida fikir nantinya Begitu pak Karena itu ulama fikir itu kalau dibawakan Oh ini pendapatnya Ibn Nawawi ya sudah Gak ngeyel, ini pendapat saya lebih kuat daripada pembaca minam Nawawi Oh nama nahu itu, oh ini pendapatnya Imam Sibawwe Gak ngeyel, ya keliru kalau begitu Sibawwe Ini berarti menunjukkan Sibawwe adalah tidak benar Tuh ini pun gak ngerti nasab kok Ketika orang ahli nasab berbicara, ya jok eh, selesai Ini minimal itu begitu, karena itu sekarang Akhirnya kebingungan Harus menjawab dia Karena dia sedang melempar bola api Dia harus menjawab Tampak banyak orang pitra sekarang Tampak kebingungan dia Dulu mungkin belum ada yang orang mbak Mempelajari ilmu nasab Sekarang banyak, santri saya belajar Semua orang bisa jawab Sekarang dia harus jawab Nah akhirnya berubah framingnya Wah, orang ini Masa Habib lakukan gitu, masa lakukan begini Akhirnya dibuat Pak Topik lagi begini Pak Topik, Pak Topik, Pak Topik Ini ilmiah, ini bukan ilmiah Nah ini dapatnya Ini penebar fitnah Ada ilmiah Terus kenapa gak dijawab loh Jawabkan ilmiah, Pak Kira orang dia bahas nahu Kemudian tidak kau ada ilmu nahu Apanya mau dibahas Tidak ilmiah ini Ini ngelentur Bahas masalah fikir Ya, sesuai koidah fikir Kalau ngelentur Ya gak bisa Gak bisa Bukan ilmiah namanya Nah kalau ketemu orang duduk Orang yang gak ngerti Membahas ilmiah Orang yang gak ngerti itu Waidah khutbah moja ini Ngagalus salamah Ojo dilatih Ojo dilatih Itu loh Kalau dilatih ini ngelentur Pak Kita bawakan menurutnya Ini imam Sokhawi ini berkata begini Ahli nasab Apa itu Sokhawi? Saya ngomong sama kuburannya Wiwi Kalau gini loh Akhirnya kurang ajar sama imam ini Ini etika Bukan etika orang ilmiah Kalau gini nih Ini bukan etika orang ilmiah Ngomong sama orang ini Ya buak waktu Ngomong sama sapean aja pak Ini adalah Pembahasan ilmiah Begitu loh Gak usah Dikubris Udah lah percaya Itu bukan ilmiah Ini saking Gak ada pengajian ilmu nasab ini pak Kalau ada pengajian ilmu nasab ya Buat apa Gitu loh Kita ini Habib ini Tidak pernah Meminta pengakuan dia Seluruh dunia Tidak mengakui nasabnya Habib Nah sekarang Sehari Jum'ah bagaimana dia bicara